Nak dateng, naik ke panggung, langsung nembak. Oh, ke udara lepas. Langsung ke udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Selamat menikmati. Kemudian, selesai acara jam lima. Setelah selesai acara, kan mau ada kegiatan pembunggulan panitia. Dan nyanyi-nyanyi keluarga. Adalah musik waktu itu, tapi itu hanya batas keluarga ya. Keluarga dan panitia, tidak ada orang luar, tidak ada kegiatan organan itu, tidak ada. Ada permainan musik, tapi tidak ada orang luar. Kemudian, kapal sek beserta rombongan, sekitar jam setengah, sepuluh malam. Tiba-tiba dateng, tanpa ada himbawan, tanpa ada perbuatan persuasional kapal sek, dateng langsung nembak. Nak dateng, naik ke panggung, langsung nembak. Oh, ke udara lepas. Langsung ke udara, ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Kemudian, kan keluarga kaget, ada apa, ada apa. Nah, kemudian, keluarga klien saya mencoba untuk konfirmasi ada apa. Kapal seknya malah bertindak lebih arogan dengan mencekik-cekik leher keluarga klien saya sambil berjalan. Coba kita bincangkan baik-baik. Nah, setelah itu, empat, dua kru organ dan dua pemain piano organ itu dibawa ke polsek. Beserta, dua unit keyboard, satu bendera dibawa ke polsek. Kemudian, diserahkan ke polres. Pada malam Jumat itu langsung. Kemudian, setelah kita pemilik organ mengurus, yaitu baru dikeluarkan empat orang. Jumat sore. Sampai hari ini, sampai dengan hari ini, dua unit organ dan bendera candra musik masih ditahan di polres. Karena pada saat itu langsung dilimpahkan ke polres. Tanpa ada alasan apa pun. Kenapa ditahan? Tidak ada alasan. Tanpa ada alasan apa pun. Perbuatan-perbuatan tersebut, akhirnya, ini saat itu dari klien saya, minta tampingi saya untuk melaporkan perbuatan kapal saya ke tebungnya kota dalam rangka perbuatan arogansi tersebut. Dan penyitaan ya, saya sebutnya penyitaan atau apa, perampasan lah. Karena kalau penyitaan kan jelas, ada surat cita dan sebagainya. Perampasan terhadap unit organ itu, kita akan laporkan. Kalau dua kali lebih, kita enggak hitung. Itu menggunakan senjata apa itu, Bang? Aras panjang. Aras panjang ya, Bang? Aras panjang. Itu ke udara semua ya, Bang? Ke udara. Kuasanya, kegiatan musik yang ada di situ, pembubaran panitia ya, Bang? Pembubaran panitia dan acara kumpul keluarga. Keluarga-keluarga yang tidak jauh kan tidak langsung pulang. Mungkin besok, hari Jumat. Ya, nyanyi-nyanyi biasa. Acara kita sudah ini sampai 17.30. Karena sudah selesai. Undangan sudah selesai. Semua sudah selesai. Acara sudah selesai. Tinggal acara pembubaran panitia dan nyanyi-nyanyi. Selamat menikmati. Ini pasca adanya letusan di salah satu acara kegiatan, yaitu ada hajatan hitanan di Bisa Tanjung Seneng, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Saat ini petugas kami sedang dilakukan pemeriksaan oleh PIDPROPAM Proda Lampung. Berjasama dengan si PROPAM Proda Lampung Utara untuk kami sama di Lampung. Untuk hajatan itu sendiri, sunatan atau apa sih, Bu? Informasi yang kita dapat, Bu? Ya, itu merupakan hajatan hitan atau sunatan. Kalau kita berdasarkan surat izinnya? Sampai saat ini, tidak ada surat izin resmi atau permunan izin keramaian yang dikeluarkan oleh PORES atau diminta oleh keluarga ke PORES Lampung Utara. Hanya rekom dari posisi tempat. Dan memang, berdasarkan SE, Bupaten Lampung Utara, kegiatan keramaian ini hanya sampai pukul 17.00. Namun demikian, kadang kepolisian masih memberikan toleransi, sama dengan pukul 18.00. Namun demikian, masyarakat ini tidak mematih perda tersebut dan melakukan acara hingga pukul 22.00. Kompas TV Independen, terpercaya.